Halo Assalamualaikum, apa kabar? Nah ini yang lembut-lembut ya Buat anak, buat suami, maupun buat keluarga Es krim oreo ekonomis Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya dulu Nah langsung aja bahan-bahannya Ada susu full cream, saya gunain sekitar 500 ml Kemudian ada 100 gr gula pasir 1 bungkus coklatos Kemudian ada 2 bungkus susu kental manis Saya gunain dengan fashion flag Kemudian SP, sekitar 1 sendok makan Dan 2 sendok makan setengah maizena Dilarutkan dengan sedikit air Serta 1 bungkus oreo Nantinya bakal saya hancurkan Oke langsung aja kita masukin 100 gr gula tadi Susu full cream, sekitar 500 ml Susu kental manis Sebungkus coklatos Ini kita aduk dulu sampai merata Kemudian kita letakkan di kompor Dan kita nyalakan apinya Kita masak hingga mendidih Nah ini udah mulai mendidih Kemudian kita masukkan tepung maizena Yang sudah kita larutkan di air sedikit ya Kita aduk kembali hingga mendidih dan meletup-meletup Nah ini udah meletup Oke saya kira ini sudah cukup Kita matikan kompornya Kita tunggu hingga uapnya keluar dulu Kemudian kita masukin di wadah Ini kita tunggu dingin dulu Kemudian kita masukin kulkas Sampai beku sekitar 7-8 jam Nah untuk oreonya opsional ya Bisa memakai 1 bungkus maupun petengah Ini bakal dihancurin dulu Nah ini baru keluar dari kulkas Sekitar 8 jam Siapkan wadah yang agak besaran Kemudian kita kerok-kerok sampai habis Oke oreonya udah selesai Kemudian kita mixer sebentar aja Sampai tercampur rata dulu Oke cukup Kita masukkan SP Kemudian kita mixer lagi Mixernya awalnya dengan kecepatan kecil dulu Biar gampang ya Nah kemudian kita lanjut dengan kecepatan tinggi Sekitar 15 menitan Atau sampai mengembang seperti ini ya Sudah cakep banget nih Oke cukup Kemudian kita masukin oreo Ini saya mau pakai 1 bungkus oreo Kita aduk Ini tempatnya terlampau kecil Jadi agak melimpah Kita masukin lagi Aduk terus sampai tercampur rata Kemudian kita masukin di cup kecil Atau sesuai selera aja cupnya Oke cukup Kita tutup Dan lakukan sampai adonannya habis Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Dan ini hasilnya Dapat sekitar 8 cup Dan satu tupperware ya Ini bakal saya masukin ke kulkas dulu Masukin di freezer Nah ini baru keluar dari freezer Nah ini baru keluar dari freezer Anak saya sudah gak tahan lagi Nunggu dari tadi buka kulkas mulu Nah ini lembut banget Manisnya juga pas banget Tidak terlalu manis Jadi gak membuat sakit tenggorokan ya Enak banget Oke terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton